Intro Dunia sepak bola selalu penuh dengan kisah-kisah menarik yang menghubungkan para pemain dan pelatih legendaris dalam narasi yang tak terduga. Baru-baru ini dua sosok ikonik yang memiliki hubungan erat dengan Real Madrid yang seharusnya tak banyak bicara soal sosok Messi. Yakni Dani Carvajal dan Jose Mourinho berbagi pandangan mereka tentang Lionel Messi. Pemain yang tanpa ragu menjadi salah satu kalau bukan yang terbaik dalam sejarah sepak bola. Keduanya punya cerita unik. Dimana Carvajal membandingkan sosok Messi dan Ronaldo sedangkan Mourinho berbicara soal tidak ada yang bisa melatih Messi. Lantas seperti apa? Kita telah rangkum cerita tersebut dalam video berikut ini. Terima kasih telah menonton! Dani Carvajal Bekanan yang telah memberikan kontribusi besar bagi Real Madrid baru-baru ini memberikan pandangannya mengenai perbandingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Sebagai pemain yang masih aktif bermain untuk El Real, Carvajal berada dalam posisi unik untuk memberikan penilaian yang objektif mengenai dua superstar ini. Dalam sebuah wawancara video, Carvajal diminta untuk membandingkan kedua legenda sepak bola tersebut. Dirinya pun menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa Messi dan Ronaldo sama-sama pemain yang luar biasa. Dengan detail rincian, ia menilai Messi sebagai sosok yang bisa memainkan sepak bola dan Ronaldo adalah penyarang mematikan di kotak penalti. Saya akan menikmati dengan Messi dan Cristiano. Saya tidak akan menikmati dengan sebuah yang lain. Akhirnya, mereka berdua adalah benar-benar yang sangat inaktif. Dua benar-benar yang benar-benar. Saya tidak bisa menikmati dengan satu atau yang lain. Apa yang berbeda di situ dengan satu dan lain? Saya rasa itu berbeda. Tapi ada tiga kriteria yang bisa Anda katakan? Ya, Messi adalah seorang pemain yang bisa mengembangkan dan mencari permainan. Dia bisa mengembangkan dan mengembangkan lebih banyak futbol. Dan Cristiano adalah seorang yang benar. Di mana menyerang, di mana menyerang, di mana menyerang, di mana menyerang, di mana menyerang. Jadi, bersama-sama, itu akan menjadi sepak bola. Jawaban dari Dani Carvajal ini mencerminkan pemahaman yang matang tentang sepak bola dan menghargai talenta luar biasa dari kedua pemain tanpa memihak. Sebuah sikap yang masuk akal, mengingat statusnya sebagai pemain Real Madrid. Selain Dani Carvajal, Jose Mourinho baru-baru ini juga melakukan interview bersama dengan Omara Omo. Dalam video tersebut, salah satu pertanyaan yang diberikan kepada mantan pelatih Roma itu adalah soal siapakah pemain yang ingin Mourinho lati selanjutnya. Dengan jujur, Mourinho pun mengungkapkan, jika ada keinginan untuk melatih Messi, meskipun ia mengakui bahwa itu akan menjadi tantangan yang sangat sulit. Di mana menurut Mourinho, kesulitan melatih pemain sekali bermesi bukanlah karena keterbatasan teknis atau taktis, melainkan karena Messi sudah mencapai level permainan yang sedemikian rupa. Messi tahu segalanya, sehingga sulit bagi pelatih manapun untuk menambahkan nilai atau mengubah cara bermainnya. Tidak ada keinginan yang tersebut. Tidak ada keinginan yang tersebut. Messi tidak pernah mempunyai keinginan yang tersebut. Tidak ada keinginan yang tersebut. Tapi siapa yang bilang ini? Saya pikir itu sedikit absurda. Karena dia tahu, dia berkata dengan semua, tidak ada. Saya tidak bisa mengatakan dia, tapi kenapa? Sama untuk mengatakan dia yang berhormat? Tidak. 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 Tidak ada keinginan yang berhormat. Pendapat dari Mourinho tentu bisa kita pahami. Terlebih dengan status Messi saat ini, dengan usianya yang telah menginjak 36 tahun, dan telah memenangkan segalanya di dunia sepak bola, baik secara individu, tim, di level club, dan timnas. Ia jelas telah mengetahui semua aspek tentang sepak bola, hal yang kemudian tidak ada lagi kata melatih Messi, di mana yang ada hanya kata sebuah kehormatan untuk bisa menjadi pelatih dan bekerja sama dengan Messi dalam sebuah tim. Hal yang juga sama sering diucapkan pelatih Messi di Inter Miami saat ini, tata Martino, di mana saat Messi bermain, ia hanya perlu memberikan kebebasan kepada Leo, dan keajaiban bisa terjadi di lapangan dengan sendirinya. Saat ini sendiri, usai menjalani tur pramusim yang padat di Asia, dengan memainkan 4 persaingan dalam kurun waktu singkat di 3 negara, Messi dan Inter Miami sendiri tengah melakukan perjalanan, dan mendapatkan istirahat cukup, sebelum kembali bermain dalam tur pramusim menghadapi News Old Boys Jumat mendatang. Bagi Messi, itu adalah waktu yang bagus, untuk mengembalikan kondisinya agar pulih 100 persen, di mana sebelumnya dirinya sempat mengalami masalah di tur pramusimnya, yang membuat dirinya tak bisa bermain maksimal di lapangan. Jadi itulah cerita dari dua legenda El Real, Dani Carvacal dan juga Jose Mourinho, yang baru-baru ini berbicara soal sosok Leo Messi. Terima kasih telah menonton! Halo, incin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium, dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini, dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!